Saya beli semua mobil itu. Pengakuan sopir trik penyebab kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama, sebut saya beli semua mobil itu. Sopir truk berinisial MI yang berusia 18 tahun, menyebabkan kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama mengaku siap bertanggung jawab. Hal tersebut diucapkan MI ketika diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dalam video yang beredar luas di media sosial, MI tampak masih menjalani perawatan di sebuah kamar di rumah sakit. Tampak MI duduk di ranjang rumah sakit. Remaja berusia 18 tahun tersebut mengaku jika dirinya dikerjai oleh seseorang dengan cara mencopot tali gas truknya. Dirinya mengaku di saat-saat mendekati gerbang truknya tidak bisa direm. Ia pun mengaku jika dirinya tahu siapa yang mencopot tali gasnya dan akan mencari orang tersebut untuk tanggung jawab. MI pun akan mencari sosok orang yang telah mencopot tali gasnya hingga terjadi kecelakaan. MI sempat mengelak jika dirinya menabrak dua mobil sebelum terjadi kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama. Dia berdali saat kejadian dirinya tidak sempat mengerem karena menyerempet mobil. Selama pemeriksaan, keterangan yang diutarakan MI nampak tidak nyambung. Awalnya kamu sebelum gerbang terjadi kecelakaan itu, kamu ada frempet tanam mobil gak? Enggak. Enggak? Iya. Nah, terus mendekat gerbang itu kecepatanmu berarti gak bisa direm. Iya. Berarti kecepatan tinggi. Kira-kira berat kendaraan di depannya. Iya. Terus mendekat gerbang itu kecepatanmu berarti gak bisa direm. Iya. Berarti kecepatan tinggi. Kira-kira berat kendaraan di depannya. Berarti remmu gak bisa gak berfungsi ya? Iya berfungsi-fungsi tapi diremkan mobil saya pak. Iya ada itu dimana? Iya di tol itu tadi. Terus di gerbang tol. Iya ada gerbang tol. Pas keluar tol saya habis makan. Mau makan. Sebelum menyudahi pemerikasan tersebut, MI sempat menyatakan siap bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. MI mengaku siap mengganti rugi semua kerusakan mobil yang dialami pengendara lain. Sebelumnya, kronologi kecelakaan bermula dari truk berpengangkut mebel yang melaju dengan kecepatan tinggi usai terlibat kecelakaan dengan mobil Honda Brio dan ekspander kira-kira 300 meter sebelum derbang tol Halim Utama. Di GT Halim Utama, truk merah itu menabrak tujuh kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan itu, empat orang luka-luka dan dilarikan ke RSU Kicawang. Sedangkan antrean kendaraan menuju ibu kota mengular karena gardu tiga, empat, dan lima ditutup imbas kecelakaan beruntun itu. Arus lalu lintas baru lancar sekitar pukul 10 lewat 3 waktu Indonesia Barat ketika kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.